Intro Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel dan ini adalah episode ke-25 dalam lanjutkan seri Stranded Reverse Road to Glory Career Mode di FC24 Ya, di video kali ini kita bakal memainkan 3 pertandingan menghabisi bulan Agustus di Felikwan dan Karabokap jadi ada 2 pertandingan di Liga dan 1 pertandingan di Karabokap menghadapi Ipswich di round kedua sedangkan di Liga kita akan menghadapi Stockport di Laga Home dan menghadapi Hadarsville di tanggal 31 Agustus sekaligus deadline day gitu ya dan di episode kemarin gue udah mainin 2 pertandingan juga di Liga 1 Laga Home, 1 Laga Away dan 2 pertandingan kita sambung bersih dengan kemenangan dan dapet lincit 2 Laga jadi di pertandingan pertama lawan Flatwood di Laga Home kita berhasil menang 4-0 dan di pertandingan kedua menghadapi Charlton kita berhasil menang 2-0 dan di episode kemarin pula gue sudah mendatangkan 1 pemain striker yaitu Ellis Sim dan itu merupakan target dari objektif yang ada di career mode atau dari board ya dan dari hasil kemenangan kemarin kita sudah ada di puncak lasemen sementara menjadi satu-satu tim yang belum menyentuh kekalahan ataupun imbang di IFA League One 4 pertandingan 4 kemenangan cetak 11 gol dan kebobolan 2 gol terus di peringkat kedua ada Peterborough peringkat 3 Portsmouth peringkat 4 Hadersfield peringkat 5 Flatwood Town 6 Swansea 7 Wycombe 8 Wigan dan kita akan menghadapi Hadersfield dia ada di peringkat 4 saat ini dari 4 pertandingan 3 kali menang 1 kali kalah cetak 4 gol kebobolan 2 gol ya dan dari hasil ini kemarin AMO kita sudah menyelesaikan 11 gol dari Hungary of Goal dan dari Academy Player belum bertambah ya karena 2 pertandingan kemarin eh bertambah gak? eh bertambah dong ini bertambah ya karena di episode kemarin gue mainin 1 pertandingan itu mainin 2 pemain Academy ya terus dari Master the Match sudah berhasil 4 karena 4 pertandingan sudah kita jalani di Liga dan 4-4 nya berhasil dan untuk SR sudah bertambah juga jadi 4 unbeaten di IFA League One jadi masih sisa 16 laga lagi kita harus menang berturut-turut minimal imbang ya jadi kalau bisa dibilang pahitnya nih kalau di target SR ini kita kalau di total sih bisa nyentuh di 2 kali unbeaten ya misal nih ini sudah mau 20 pertandingan misal di MES atau kita sudah dapat 19 unbeaten terus di pertandingan ke 20 yang harusnya kita bisa dapat unbeaten ternyata kalah nih misal ya otomatis kan harus reset lagi ya dari 0 lagi karena kan unbeaten itu nggak boleh putus jadi kalau mentok di 19 unbeaten misal ya berarti di match 21 sampai 40 kita ngejarnya disitu dan kalau gagal lagi di antara 20 match itu ya otomatis sudah pupus harapan ya kalau di IFA League One seperti itu ya berat banget sih bisa dibilang ini sebuah mission impossible juga tapi ya ini lumayan besar juga hadiahnya ya kita jalanin aja masalah menang apa kalah menang eh masalah nanti kita kalah pun ya sudah aja gitu loh yang penting usaha dulu masalah hasil belakangan gitu ya itu terkait dari IMO dan untuk dari stadium objektif sudah berprogress ya di laga UE kita sudah cetak 7 gol kita masih butuh 43 gol lagi dan kita sudah dapat 2 laga home dengan kemenangan atau tanpa kalah lah ya at least dan sudah dapat 1 clean sheet di laga home jadi kalau di total kita sudah dapat 2 clean sheet ya di liga jadi itu untuk update sementara dari IMO dan juga stadium objektif dan kita masuk ke in game untuk menyelesaikan negosiasi transfer satu lagi yaitu center back yuk let's go ya dan ini kita sudah masuk ke in game dan inilah salah satu pemain yang kita datangin kemarin yaitu Eli Sim 73 overall rating dari Inggris dan 23 tahun usianya tingginya adalah 6 foot 3 eh iya 6 foot 3 dan dia mempunyai 3 skill move 3 bintang skill move 4 bintang weak foot medium medium jadi ini kita harus naikin attack yang work rate nya dan saat ini gue lagi latih dia di target player sebenarnya di pocher bisa tapi nampakan buat naikin pace tapi sprint speed nya udah bagus ya pace nya juga gue nyentuh 80 jadi gue naikin dia di target player buat naikin balance reaction ball control short pass heading akurasi dan stamina kalau jumping sama strength nya sih udah bagus at least nyentuh di high dulu lah ya attack and rotate nya ya jadi seperti itu dan di episode kemarin juga gue ngepromosiin salah satu pemain academy yaitu Lloyd Jones ya Lloyd Jones ini udah nyentuh rating 60 dan dia memiliki market value seharga 650 ribu ya jadi seperti itu dan terkait tawaran ini dia ini gue minta saran ke kalian juga ya langsung saya bahas karena supaya gak lupa terkait Regan Henry ini gue minta saran kan ke kalian kemarin dan saran dan komentar kalian positif sekali dan setuju dengan gue gitu loh dalam artian setuju gue kan juga gak pengen jual dia sebenarnya karena ya ini seri seri seratu glory jadi kalau pemain-pemain utama dan pemain asli transverse kita jual-jualin ya itu bukan roto glory namanya itu rebuild career mode iya gak sih jadi tetap harus ada beberapa enggak semua enggak semua ya at least kalau emang dia udah tua pun ya kita turunin aja role-nya at least jadi sporadik misal jadi gue mau ngebawa squad-squad yang ada asli dari transverse ya bakal sampai ke Premier League semoga ya dalam 2 atau 3 musim ke depan kita harus ngejar sampai top flight dan tentu beberapa pemain yang mungkin kayak Jordan Turnbull kan udah nyentuh 29 tahun dong jadi at least dia masih butuh 4 tahun lagi atlo 33 tahun nanti usianya dia untuk sampai di top flight kalau kita lancar-lancar aja gitu loh sampai ke Premier League back-to-back promosi tapi kan itu belum tentu berat juga kan jadi ya terkait dari saran kalian gue juga thank you yang udah ngasih saran banyak sekali itu dan semuanya komentarnya menganggap bahwa Regan Henry enggak usah dijual bang tolak aja tawarannya jadi sore itu saya empoli saya bakal reject tawarannya ya terus untuk Yuki Kimura lagi progres antara ke Shenzhen Football atau East Bengal ya oke dan kita jeda 2 hari dari pertandingan Lone Charten ke menghadapi Stockport di Laga Home dari lanjutan EFL League 1 ini berarti MESD ke 5 dan di round ke 3 eh round ke 2 dari Karabokapun kita udah lolos dan beruntung kita gak ketemu tim top flight atau tim ya ini kita ketemu tim EFL Championship sih dan Ipswich di Laga Home lalu di pertandingan lain para tim Premier League sih juga udah ada ya dari round pertama gak sih enggak ya enggak jadi round ke 2 tim-tim top flight udah mulai muncul kayak MU terus ada Bournemouth dan ada Newcastle ada Fulham Leicester Leicester kan main di Premier League terus eh Bolton ya kok Bolton sih enggak dong siapa lagi Crystal Palace yang lagi bagus-bagusnya karena musim lalu itu juara Karabokap atau MRSV Cup gitu terus ada Everton juga dia lawan kru ternyata tapi untuk Liverpool City belum muncul jadi mungkin dia baru main di round ke 3 mungkin ya karena mereka tim top flight musim lalu atau gimana atau tim Big Six ya dalam artian peringkat 1-6 gitu loh Big Six sih jatuhnya tim besar Premier League gak sih berarti dia ada di top 6 itu top 6 Premier League gitu ya jadi terkait Youth Academy juga kita lihat progres nah ini kita kan bakal promosiin si Alexandros Demetriow ya kan ini pemain Academy yang ada semenjak awal Kocapdul datang ya ini kan pemain yang direkomendasikan oleh EA ya jatuhnya sih kayak home ground talent tapi kan gak ada status home ground talent kan di skuad kita jadi Alexandros Demetriow ini kita bisa promosikan ya entah kita mau jual dia atau tidak ya itu kita lihat nanti ya dan dia itu posisinya right mid ini dia status ini showing grade potensional kan 80 sampai berapa tadi tuh potensialnya dan di musim kedua ini dia udah plus 5 ya jadi bisa berkembang sekali ya prospek statusnya untuk development schedule-nya sementara gue latih dia di weak foot-nya buat naikin weak foot di inverted wide midfielder 20 pekan ya ampun lama banget buat naikin shooting-nya karena finishing-nya masih di angka 50 PC udah bagus dribbling-nya juga udah lumayan dan physical-nya jadi kita tinggal naikin shooting-nya aja ini di weak foot-nya attack-nya juga udah high ya dia punya market value berapa sih 650 ribu oh ya terus satu lagi gue ya ini mungkin kalian setuju sih ya gue memasukkan Connor Wood ke transfer list ya memang ini pemain asli ya pemain asli dan kalian tau kan ini pemain muncul itu di musim lalu dalam artian main secara reguler itu ya gak banyak gitu kan kalah saing dengan Norris dan semenjak kedatangan Alex Puk pun dia jadi kurang dapat kesempatan gue rasa at least kita bisa jual dia karena emang dia biar berkembang aja gitu gue terlalu jahat karena gak mainin dia walaupun dia role-nya saat ini apa sih rotation kan jadi bisa aja gue jual dia dan gue cari backup dari pemain academy aja gitu karena lumayan juga market value-nya masih lumayan tinggi jadi kalau dia nambah usia pun nanti ya bisa dibilang otomatis value-nya bakal turun iya gak sih karena kalau gak berkembang pun ratingnya ya udah pasti nurun kan jadi masih di angka 925.000 jadi gue masukin ke transfer list lain cerita dengan oh siapa namanya central midfield kita walker nah ini market value-nya sama gue cuma minta saran ke kalian deh terkait bread walker ya perlukah kita jual musim ini atau tidak atau bagaimana atau kita loan ya loan kayaknya percuma juga tidak dapat hasil apa-apa kan dia udah 67 overall rating dan usianya 28 tahun ya itu doang terkait pemain yang gue masukin ke transfer list dan nah ada yang mau gue kasih tau ini menarik sih bentar mana dia ini sounders sounders to start the gossip emerging from trendman rovers suggest it could be bad news for harvey sounders after the manager recent foray into the transfer market and the purchase of elisim it looks like the team overload in his position which could mean the end of the sounders time at trendman rovers a spell of the bench looks most likely for sounders in near future jadi digosipin dengan kedatangannya elisim sounders bakal ada di bangku cadangan ya ampun ini yang bikin berita siapa bro ini gossip jahat sekali maksudnya ya kan nih yang rolenya ya memang sih gue lupa deh sounders itu rolenya apa di klub tapi kayaknya dengan adanya musim lalu dia jadi top scorer dan ngegendong trendman rovers terlalu jahat kalau beritanya adalah sounders bakal jadi duduk di bangku cadangan dengan kedatangan elisim padahal tidak dong ya karena kita punya 4 striker sekarang jadi ya sounders tetep starter gitu loh malah bisa aja gue duetin dengan sounders dengan elisim gitu bisa jadi yang bakal gue drop ya otomatis kalau gak morgan ya charlie jolly udah pasti dan bisa aja morgan gue jadikan reserve itu bisa ya karena rolenya si elisim itu kan krusial otomatis kita harus manfaatkan rolenya krusialnya dia supaya tidak berdampak panjang ke depannya gitu ya karena kalau gue rolenya krusial gue gak pernah mainin ya dia bakal minta dijual bisa jadi kan jadi seperti itu terus ini lagi gossip kedua konventry city accept trendman rovers over 4 sim trendman rovers and konventry city have agree terms on a deal with that will see elisim and kieran morris switch club for coventry city the acquisition of morris is a development fans and pandit will be excited about he promised to strengthen the squad a key area and is exactly the type of player coventry city have been looking for jadi banyak yang bisa dibilang terkaget dengan dealnya sims ke trendman rovers jadi kayak fans ini pada gak nyangka dan kesel gitu dengan kepergiannya elisim karena elisim ini punya project atau progress yang bagus mungkin di klubnya jadi banyak pandit-pandit yang terheran-heran dengan negosiasi ini jadi dia menjual pemain muda dengan dituker pemain yang udah nyentuh di atas di angka 29 tahun jadi cukup mengejutkan transfernya tapi ya itu yang terjadi ya sudah kan kita bayar juga kan jadi itulah dua gosip yang cukup mengagetkan juga gue sempat baca jadi yaudah kita masuk aja lanjut ke pertandingan kita advance jadi dua hari nah kan Wood dia agak kaget dimasukin ke transfer list terus Larsen dapat tawaran tidak tidak bro ini pemain akan saya bawa ke top flag langsung saya block over saja dia saya gak lihat juga itu siapa yang nawar kayaknya Mount Payer itu tim dari Ligue Ang Perancis jadi sorry to say oke Kimura cabut ya betul Kimura ini pemain yang saya masukin emang project untuk dijual at least lumayan buat menambahin budget jadi bisa aja sih gue juga lihat ke oke dia cabut ke East Bengal dengan 350.000 pounds press rating B bisa deal dia 430.000 oke gak apa-apa tuh kita datengin dia juga gak bayar terus mungkin bisa ada pemain academy yang gue masukin buat dijual hmm David John sih sebenernya ini bisa ya udah atau yang usianya udah 17 tahun terus ratingnya rendah siapa Uchida sama Masao Kimura ini ada 2 Kimura di squad kita ya tapi dia fisikal lumayan oke lagi gue ubah atau gue lagi latih di defensive defensive white terus ada fairy ini lumayan sih potensionalnya ya ya John sih ya tapi overall 55 emang ada yang mau nawar ya paling harganya berapa sih bisa aja sih oke kita promotor senior terus kita masukin ke transfer list jahat banget sih memang tapi ya ini bisa kita manfaatkan aja udah transfer list terus kemarin ada yang nyaranin juga itu si Lloyd Jones jual aja bang dia punya market value berapa 650 ribu ya lumayan sih ya dan CAM pun kita udah cukup banyak ya bener juga tapi coba aja kita masukin transfer list dulu dua pemain ini karena dia gue masih ada ekspektasi tinggi ke dia ya buat backupnya longgo toh ditambah ada Yoshida juga jadi Yoshida bisa main di posisi CAM juga kan Kimura sold oke jadi kita fokus ke pertandingan pertama dulu aja untuk negosiasi di setelah pertandingan mungkin atau nunggu deadline day ya kita cek lagi news trainer reverse keep clean sheet oke trainer accept 350 bit for Kimura sim hoping to improve after long cluster debut oke Las Palmas berhasil menjual Alvaro Vales ke Leverkusan seharga 33 juta pounds oke ini berita yang kemarin yaudah jadi kita fokus ke pertandingan ini buat nyelesaikan AMO dan Stadium Objective Stockport yang musim lalu kita sudah ketemu dia dua kali dan dua kali pula kita menang mereka pakai informasi 532 Holding counter attack ke etik yang mereka Olaufe oke lima pertandingan terakhir dua kali kalah tiga kali imbang oke dan untuk starting line up gua bakal mainin turnbull sih sama Kusanov karena ini ada target objektif di AMO kan clean sheet nah sim langsung kita mainkan sebagai starter duet sama sounders dan di depan yaudah pasti long go Regan Henry bakal jadi pemain pengganti terus gua bakal bawa siapa lagi udahlah ya nanti aja di pertandingan berikutnya kita bakal rotasi lagi ke pemain lain dari Prenton Park gold news kita cek itu si Rotterham eh enggak Flatwood Peterborough betul ini siapa pening atas Huddersfield sama Reksam lah ya walaupun Reksam udah drop ke bawah gitu loh dari Prenton Park jam 2 siang clear oke tidak masalah mari ini match day ke 5 EFL League 1 kita bakal ke Prenton Park fokus masalah negosian transfer tentang center back kita lanjut di pertandingan berikutnya dan yang paling penting ini adalah debut sebagai starter Eli Sim semenjak berseragam Trend Provers karena di pertandingan pertama kemarin dia enggak gua bisa jadikan starter dari awal karena terkait sharpness sekarang sharpnessnya dia udah aman jadi bisa kita kasih debut secara starting line up oke ini main siang hari jam 2 ini cerah banget sih Kusanov dibahas banget ini kenapa ya ya oke kita cek line up dari Stockport dengan 4-5-3-2 di depan Olave Wotten di tengah ada Kolar Cam sama Crossdale di belakang Hippolyte Ibu Turei Ethan Pai lalu ada Burn dan Sotham Helles sedangkan di depan mereka Jordan Smith ya oke ada Nick Powell terus ada Ethan Bristow ini ratingnya gede-gede sih tapi at least masih di angka 60 belum ada yang 70 dan mari kita lanjutkan kick off babak pertama Trend Provers versus Stockport dalam menjutan EFL Icon match day ke 5 selama menyaksikan let's go Trend Provers let's go The Rovers let's go Super Red Army kick off dilakukan oleh Trend Provers dan waktunya kita buat duel tap serangan oke Garcia 532 mereka pake standar ya terbuka ruang O'Connor oke ada ruang kasih ke tengah Sounders ada ruang gagal 20 darah Larsen Garcia Larsen sabar dulu Pain Ellis Sim sentuhan pertamanya Longgo ada ruang tembak shooting kaki kanan beresal di blok Kolar kali ini kuasai bola Stockport oh come on come on come on thank you Kursarov terlalu pede sejauh itu buat ngejar Olave padahal dia punya pace yang cukup bagus on target pertama dan corner pertama buat Stockport yuk Crossdale kasih pendek ternyata Olave anjir gagal pelincit pak gagal pelincit di lagahome di menit 11 kita udah kebobolan duluan oleh Kems 1-0 Tremere tertinggal atas Stockport lagi-lagi Olave jadi peran penting di jaga Kusanov itu kan Astaga dan itu yang ngeblok tendangannya si Olave O'Connor ya dia malah jatuhnya passing ke pemain Stockport itu Calum Kems di menit 12 unggul terlebih dahulu Oke gak apa-apa Masih banyak waktu Sounders Kasih ke Longgo Pain Norris Kuat Nice Sim On target eh Play on Auto onside Aduh langsung dia amanin ke depan Garcia dipotong oleh Crossdale Garcia dapet lagi ada ruang tembak Garcia On target pertama walaupun lemah sih bisa dibilang tendangannya yo press 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 Buset muter-muter lolos loh Wooten Sim good defense Sounders Garcia Offside ya Sim Onside Goal Debut Sim 1-1 Trainer Rovers Yo ampun gue pikir Offside bro Garcia punya insting yang sangat bagus Lihat gak ada yang aware sama pergerakannya Sim Kontrol bola dia nahan badan shooting volley goal debut yang sangat indah dari Elite Sim 1-1 oh my god ya itulah fungsi target men memanfaatkan body balance memanfaatkan kekuatan badan dan akurasi shooting Ayo lanjutkan bro Garcia dapet nice Larsen yo build up lagi walaupun kita gagal clean sheet Payne Sounders sabar lagi Payne Longgo Sim diganggul Ibu Turei oke lepas penguasaan boleh Sim Collar berhasil dikolongi oleh Hippolyte oke kembali dulu aja Suansi unggul atas Wigan Garcia good defense Sim Filippo Longgo Offside kali ini bang sabar sabar Payne kembali ke belakang dibuat tidak berkembang ini pemain-pemain mereka Hippolyte refocus Okanor Collar Ibu Turei ini Alice harus terbiasa dengan main pressure tinggi kita sih atau ya dia udah terbiasa sih harusnya main di Coventry diputer pemain kita dipancing semua Son of nice ball Norris gagal Sounders oke lagi-lagi bola dikuasai oleh Stockport ini kita belum unggul loh bro ini kita main imbang ini dapet Longgo please yes Sounders pergerakan bagus Sounders lari bro kasih ke maksa sih tapi dia gak egois maksudnya kayak itu ada ruang buat Sim memang tapi passingnya ternyata gak nyampe Kenoris will top lagi 4 menit hisa di babak pertama Kusanov Sim kerjasama bagus dengan O'Connor Longgo kasih ke Sim Sim oh shit ini 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 strategi terbaru dari Kocap dulu oke banget sih kasih umpan lambung seberusaha mungkin passingnya nyampe ke dadanya Sim kontrol bola balik badan shooting wah ini harus kita manfaatin banget sih ya at least jadi ngerubah gameplay dalam artian kita biasa main tap tap passing satu ke satu satu dua passing ya sedikit agak beda ya kita tinggal sedikit merubah gameplay aja tuh Sim punya pace juga kok soundar sabar dulu kita main dari tengah Sim Norris ada aduh karena di flag ya oke kita menang waktu dan ternyata sudah halftime di luar dulu kan ternyata strategi strategi agak sedikit berubah dari trend rovers Filippo Longgo slow day at the office gak apa-apa tadi dia punya umpan bagus sekali soalnya ke Longgo eh ke Elisim walaupun umpan-umpan lambung gitu memang agak sedikit risk kan karena ngurangin passing akurasi kan tapi di waktu pertama kita masih nyentuh di angka 90% dan position di angka 51% bagus sekali 4% lagi nyentuh 55% sih tapi ya harus nunggu 90 menit kick off bapak kedua dilakukan oleh Stockport Hippolyte melewati Garcia nice banget oke Garcia Garcia kasih ke sim Sounders wah bagus CVC nya Longgo bolong deh tengahnya Longgo nya naik turn ball nice ball Sounders Longgo oh Ibu Turei berhasil ngawal Longgo Garcia kali ini Garcia kasih ke tengah Ibu Turei lagi yang ngeblok ya 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 oh Connor sim maksudnya tarik keluar ini ada ruang tembak Garcia pressing oke good job on target dan corner pertama di menit 54 di bawah kedua sim boleh sim ada sim ada kusano ada turn ball oke kasih pendek Longgo kasih tiang dekat sim aduh mantul doang bolanya bang Larson Garcia kembali ke belakang nice oh turn ball nya gak naik Norris turn ball ini mana yang lebar woy Payne masuk dong bro Larson Payne Sounders Longgo ada masuk itu O'Connor O'Connor shoot 3 kaki kanan di O'Connor goal perdana O'Connor bersama Tren Merovers ya 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 ini strategi yang bagus dan ngebongkar ya ini adalah hasil dari O'Connor gue taruh roll nya di inverted whiteback iya gak sih ya kan strateginya bukan gue jadiin whiteback ya dalam artian whiteback ya support nya gitu loh jadi dia lebih ke tengah mainnya inverted ternyata work jadi 2-1 kita unggul akhirnya comeback atas stockport ipolite sounders dapet good defense sounders sounders ya si mini tabrak lagi dapet lagi wah pecah tapi badannya bro oke boleh press wah tengahnya lepas close del oke lepas del pressure mereka iya dibawa ke tengah pemain kita rapet di tengah bang bind kembali lagi ke belakang ternyata buat mancing doang Garcia good defense rotasi kita masukin amar kita masukin regen henry terus ini sih yang gak gariskan gue ganti siapa gitu loh di depan secara sim sudah cetak gol sih ya jadi bisa kita ganti dia saja dan rob after sih selalu jadi pembeda ya entah kenapa ya beginilah ya terus turn sudah habis main kemarin di karabokap jadi noble gue taruh sini ya minus 1 gak apa-apalah ya yuk 5 pemain kita ganti thank you elisim 1 golnya wait langsung dapet amar joli amar amar ada ruang maksudnya passing ke pemain yang udah coba coba tembus ke lini pertahanan mereka itu noble kejar noble nick powell dimasukin ya noble pengawalan yang bagus regen henry after gagal nick powell kembali ke tengah crossdale yuk 15 menit terakhir di bobak kedua kita pepetin aja tengahnya terus wah gak boleh lewat lagi putin oke hampir bro untung larsen setenang itu ok kander lolos joli oke kasih ke amar amar shooting kaki kanan no amar itu peluang anda buat nyesin amu bro kapten lagi dia alah alah oke gak apa-apa masih ada 10 menit sisa kusanov 20 udara okaner balik ke belakang larson awas gak ada ruang buat passing lagi soalnya after bagus sekali noble woy apa yang ada lakukan bro turnbull bagus sekali potongan bolanya lah larsen capek nih polite turnbull kuat 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 bro kasih tengah iya good noble sounders after noble kasih ke rob after rob after kasih tengah harfi sounders joli waduh hilang momen bro oke tambahan waktu belum ya yaudah pertahankan aja possession larsen bawa pojok larsen larsen mana ini minta bola joli selesai stockport counti 3-1 selalu dan selalu di menit menit akhir turnbull setak gol penutup yang membuat musuh menjadi kill the game 3-1 turnbull unggul atas stockport gila larsen dibawa lari ambil pojok ah cakep banget sih karena semua pemain ada di posisi cutback dan cuma ada joli disitu joli muncul dari belakang membuahkan lagi-lagi ini gol bertambah buat joli ini dia udah cetak hat-trick di pertandingan kemarin tambah satu gol lagi gue belum lihat sih dia udah cetak berapa gol di musim ini full time 3-1 walaupun kita ketinggalan duluan oleh stockport satu gol dari sims satu gol lagi dari siapa beresan saya lupa bentar saya lihat dulu sounders gak sih kita lihat dulu ya oh okaner astaga saya gak kepikiran dia cetak gol makanya saya lupa siapa yang cetak gol oke sims okaner dan joli walaupun di 10 menit terakhir sih udah agak crowded itu wah pas yang kita untung masih di angka 81% eh 87% position imbang sosok 50-50 pemain terbaik jatuh ke filipo longo ternyata dengan 1 assist garcia 1 assist larsen 1 assist gol dicetak oleh joli sims sama okaner bahkan joli langsung 7,6 ratingnya si sims 7,3 sehingga dari pemain mereka pemain terbaik jatuh ke ibu turei yang mantau terus si pergerakannya sim oke unbeaten masih berlanjut di laga home maupun di target esar yang di AMO cuma clean sheet aja yang kita gagal dapet ya masih ada 9 clean sheet lagi target yang perlu kita selesaiin dari stadium objective oke there are no easy game betul mungkin agak sedikit kaget gol cepat dari stockport tapi ya kita bisa ngembalikan keadaan dan ini sim gak dibahas nih cetak gol loh dia we keep the our shape really well pokoknya tim yang main all out attack lawan kita itu adalah tim yang masuk ke lubang hitam jatuhnya karena kita nunggu momen itu gitu ya sim score first goal this season pay setter juli ya 5 goal bre competition recordnya 55 oh ternyata ada yang sampai 55 goal di eval league 1 gokil juga train reverse win run continue oke jones fell tushan aduh dia gagal bersinar bersama train mare karena gue masukin ke transfer list ya krej key join ke leicester dari mana dia dari sparta praha newcastle datengin no sire mazrowi dari muncendong berarti 37 juta psg psg menjual renato sanchez ke selta ya mulin cetak 3 goal lawan reading wow oke dan kita langsung atur untuk training plan lainnya dan setelah ini jeda 2 hari berarti kita bakal lawan ip switch di round ke 2 karabokap ya ini bisa gue selesai objektif pemain academy sih mainin pemain academy udah otomatis back kan si freddy camp sim boleh latih di waduh allot energy dia after balance longgo balance terus siapa lagi yoshida ya bisa main juga kok dia ada camp ada sakai karena si mark mason sudah cabut ya waduh ini harus wall out performance ternyata ya siapa lagi Jacob thorn noble eh noble tadi habis main harus latih disitu oke aman wood balance yuk sudah 2 hari kita advance dulu aja siapa tau udah tawaran lagi nah kan langsung ditawar si wood nih bagus 1 juta oke menarik sekali bisa sih lebih dari 1 juta sebenarnya kita bakal negosiasi buat Connor Wood dengan stok tim YFL ikut gak sih eh YFL championship yuk negosiasi untuk Connor Wood bersama manager dari stok city 1 juta 1 juta coba kita naikin terbilang jahat sih kalau 1,4 uh budget kita di angka 5,6 deal bro ini sih kayaknya kerendahan gak sih ya semoga dari borsi ngasih tau 1 juta semoga gak D gitu loh hasil atau E malah it's just a business terlalu bahaya sih tapi ya sudah gak apa-apa gitu loh toh real real aja jangan yang ngebohongi pemain gitu kan terbuka aja lah wood transfer over dari basel dia lebih tinggi tawarnya ini coba kita negosiasi ya ini kan 1,4 langsung di deal nih ya bisa dapet 1,7 kali ya setelah ada tim yang nawar segitu ternyata malah bikin kecanduan coba ya bisa jadi sepahit-pahitnya langsung ditolak sih langsung balik dia langsung ngambek tau kan oh dipikirin ya oh enggak deh langsung cabut langsung balik dia ternyata breadwalker dia berharap ada peluang buat dia main oke gak apa-apa weh longgo udahlah gantian bro masa anda mau minta main terus sih waduh ini udah matchnya emang gak bisa ngubah ya oke waktunya kita buat negosiasi bisa sih budget kita berapa 5 jutaan kan loh tadi 5 juta bro perasaan oh kalau bentar kalau si wood deal berarti ya ya tapi gak masalah sih toh mascara berapa 3 bisa diangkat 3,2 bahkan sedangkan si omobamidele itu 3,8 sampai 4,1 ya gue pengennya sih omobamidele sebenarnya ya walaupun si mascara nih hai hai tapi kan maksudnya kayak ini kayaknya pernah main singapore ya otomatis punya pengalaman lebih gitu loh ya walaupun gak tau ya mascara ini baru join apa gimana nih ke karena musim lalu sih gue liat statusnya dia pinjaman ke valencia eh ke vila real gak tau udah pernah main bersama wolfnya juga atau belum gitu loh mungkin gini kali ya 3,8 sih kayaknya gak akan mau bahkan bisa deal di angka 4,1 budget kita habis pak jadi yang pasti-pasti dengan sesuai budget kita aja sih sebenarnya ya jadi year sun mascara bisa main di redback juga kok dia walaupun tingginya gak terlalu ya cuma beda 1 jadi coba kita approach to buy buat year sun mascara oh mau loh oke ya 4,2 budget kita ada oh bentar tadi aturnya bisa omobami delay toh kita swipe deal sebenarnya bisa di akat 3,3 kan tadi katanya David John aja coba terus kita kasih dia 3 juta 3,1 3,2 deh jangan deh terlalu tinggi terlalu terlalu tinggi si moskera moskera juga kan musim kedepan kedepan kedepannya ya 3% at least kalau kita udah main di premier league 3% kecil sih oke kita lihat dulu delegate gajinya dia 8000 sampai 12 ribu range gajinya ya kita negosiasi kontrak dan gaji untuk yerson moskera oh my god 23 tahun bro walaupun lebih muda omobami delay tapi budget inget budget itu doang wah agennya cewek ini agak agak bahaya kalau agen cewek ribet terkait keuangan squad roll harus krusial sudah pasti bang tolong anda jangan mau roll lain yes mau dia selesai ini objektif kalau dia mau krusial tuh 4 musim bang nanggung bang 5 musim ayo please mau sih harusnya oke moskera is fine 5 year deal work for him oke tanpa ada release clause tolong ada yang nentuin gaji wah anjing gajinya gede banget 26.000 dia minta turun 17.500 astaga budget kita langsung habis pak 5 clean sheet 115.000 ini potensinya kalau gue ngebuang remove bonusnya dia minta naik gaji langsung otomatis mau gak ya kira-kira kalau gak pakai signing bonus waduh masih ada 300 pound sih budget kita coba dulu aja semoga dia minta naik gaji sih deal it's not quite yersan moskera here we go down deal ke transmovers dengan kontrak 5 tahun harga 3 juta pounds ya langsung anda tes medis sekaligus perkenalan bang di publik transmovers yaudah gak masalah masalah bagaimana tanggepan koch abdul nyambut si pemain kita ini yang penting dia sudah down deal bang langsung tes medis bang sip pemain kedua eh ketiga sih pemain ketiga musim ini yang kita datangkan ke squad setelah hugo larson elisim dan ini dia yersan moskera oke transfer in 3 juta pounds press rating bangsat cek rugi gak sih waduh lagi-lagi rugi rugi sejuta bang kok bisa kayak gini sih ya udah dua kali loh gue negosiasinya rugi sejuta pantas gue kasih 3 juta dia fine-fine aja ini terlalu fucked up sih info yang dikasih e-sport anjir ya gak apa-apa udah-udah yang penting adalah objektif kita udah selesai di awal musim berarti tinggal udah kan iya udah selesai itu 4 kok 4 dari 4 komplit tinggal kita kejar ini domestic success EFL League 1 win the league title sama MRS VK prone ke-16 besar udah tinggal itu aja target kita sama AMO serta stadium objektif oke langsung kita atur untuk moskera ini development schedule dia defendingnya yang perlu kita latih mungkin waduh 27 pekan apa sih yang kurang dev world 71 kok lebih ke arah ball playing defender nya sih oh ini defensive center back P sudah oke stamina strength oh ini ya stamina strength heading akurasi stand tackle slide tackle 24 pekan gak apa-apa weak foot pintang 3 sih aman berarti kita bisa atur penampilannya moskera dan pemain baru kemarin itu si elisim ya belum kita atur kan oke terus terkait sepatu boleh lah bang anda ganti sepatu disini ya adidas itu kita kasih di adidas lagi yang lain ganti warna lah at least oran oke terus kesini boleh sama pakai gelang lah boleh bang nah cakep cakep dengan nomor 12 nya terus satu lagi yerson moskera coba ada opsi kita kasih nomor punggung berapa dia nanti kok gak bisa digeser bang ngebak barusan sepatu adidas juga dia ternyata adidas adidas lain ada gak oke 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 kopa kopa atau ini oh ada ada predator yang ini bagus oke boleh oke sip kita turun langsung nomor punggungnya dia oke dia kasih 34 sekarang nomor punggungnya aduh gak ada lagi yang terdekat harus gantinya sih sama pemain yang dibawa 21 tahun sih 15 15 mitsuharu sakai ya boleh sih ini kan peminah akademi jadi bakal pakai nomor 15 oke tidak masalah udah kita atur untuk development schedule sama nomor punggung serta penampilannya kita cek news trend loros komplit Yerson Moskera signing itu dia terus Newcastle lawan Middlesbrough Monza berhasil datengin Zielinski oke oke udah gak ada lagi ya oke fokus mungkin kita atur langsung si Moskera gak bisa kita kasih debut sekarang sih nanti pertandingan berikutnya yuk Karabau Cup ini bisa kita selesai objektif dan ketemu Ipswich ada bagot gak aduh bagot bagot tuh di Bristol ya tapi kan di Bristol tuh pinjaman gak sih oke formasi mereka 4,2,3,1 udah 5 pertandingan terakhir gak keliatan 1 pertandingan terakhir doang ya ini di Karabau Cup sih udah pasti 1 kali menang tactical vision gigant pressing nah ini bang kita udah ketemu tim yang mulai pake gigant pressing ini waduh oke oke yang bakal main sih Regan Henry sama Jacob Thorn yang pasti Thornball bakal gue drop sama Freddy Cam terus satu lagi ya mungkin Sounders bisa gue istirahatin atau Jolie ya ya Sounders lah terus Yoshida masuk sim istirahatnya sih ya atau gak usah bawa Morgan begini aja kali ya Yoshida masuk 2 kan 2 pemain academy ini udah masuk terus paint kita istirahatin kasih ke after main dari awal Garcia ganti Amar Regan Henry sama Jacob Thorn di tengah belakangnya Norris kita kasih ganti dengan Puk O'Connor ganti Palmer deh ya begitu ya terus paint gue istirahatin ganti 2 arti kali ya belum pernah kita kasih mainkan dia sama Connor Dian kita ganti Longgo ya pasti dia ngambek sih nanti abis ini karena dia tadi minta mainkan walaupun terlalu risikan ini kalau kita kayak gini terlalu ngambil resiko gak apa-apa dari Prenton Park jam 7.45 malam gak usah ada gold news karena ini cup kan oke mereka pake biru oran gak oran sih 5 menit difficulty ultimate dengan bola dari Karabokap oke sip yoyoyoy ini kan Prenton Park kita udah ubah kan jadi forest green warna lapangannya oke di depan kita duetin joli dengan yoshida di tengah gana hendri sama jacob thorn di kiri kanannya apter sama amar di belakang puk kem kusanov sama palmer oh bentar kem ini nyelesaikan objektif atau tidak bentar bang coba kita lihat ininya ya lengan aduh tidak pak kem kita masukin di musim lalu ini gak nyelesaikan objektif untung saya masih engah dia gak mau mainin saka ya sih iya sama kan yoshida maksudnya gambar dua dimensinya itu loh kerahnya ini kan dengan jersey terbaru keren lovers kan lain cerita kayak joli jacob thorn ini kan musim lalu kita promosi jadi gue belum ubah itu sebagai pembeda juga sih maksudnya buat gue ngebedain mana pemain academy yang musim lalu mana pemain academy yang gue baru masukin di musim ini itu cara gue ngebedain makanya gue gak ubah pemain-pemain academy sebelumnya dengan lengan gambar dua dimensinya dengan jersey terbaru itu doang gak tau kalian notice apa enggak sampai ke situ ya itu bagian dari cara gue ngebedain doang sih oke round kedua nih charlie jolie cetak 4 gol di 3 pertandingan terakhir dan oke langsung ke pertandingan wah cakep banget sih sangat hening ini suasana di Prenton Park ke 4-2-3-1 di depan Ali Alhamadi ini mantan pemain Wimbledon lalu ada Connor Chaplin wah ini 70 semua ratingnya ada Nathan Broadhead ada Westburn Morsi Ilmizoni Leif Davis Burks lalu ada Wolvenden ada Donasien Redback keeper mereka Christian Walton ada Tuan Zebi tapi di bangku cadangan Jack Taylor George Hurts Freddy Ladapo sama Massimo Luongo oke mari kita mulai kick off babak pertama round 2 Karabokap antara Trenmer vs Ipswich selama eksmisikan let's go drovers let's go Superweight Army Palmer kevlakon oleh Trenmer dengan jersey putih homenya Mitsuharu Sakai debut after dipotong oleh Ilmizoni gegen press ini pak inget waduh bagus Mitsuharu oke peluang pertama ini buat Ipswich dari corner kick fokus fokus waduh itu nomor 15 tinggi banget bang wajir Wolfenden juga tinggi banget itu gue sampe bengung bingung itu mau ngalahunya gimana ya ngejaga Alex Spook lagi ya tekanan sudah datang dari menit-menit awal agak sulit ini 4-2-3-1 Palmer Amar gak bisa berkembang bro ya at least fokus lah Mitsuharu kembali ke belakang Jacob Thorn kosong untuk kiri aduh offset ya after ya oh Alex Spooknya yang offset wah jauh banget bang oke Alhamadi dipotong oleh Kusanov Puk rap after kasih bola after oke buka ruang dong bro gak bisa Amar ya bolanya mantul lagi kena amar bro 13 menit kita dibikin gak berkembang bro ya mereka main di belakang dan kita bisa pressure ini uh kesalahan dari keeper alah gak dapet Amar gagal Jacob Thorn ambil bola Morshi Palmer dapet please wah anjir lewat wait lewat bro head jaga Kusanov kuat 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 boys magu sekali play on Yoshida cari joli dribble 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 shoot Davis dari depan loh bro Amar gagal dapet nah Palmer dapet yuk dikasih lagi musuhnya bang Alhamadi bola anjir ketat sih ketat sih gak main-main bro lawannya bro dapet Amar dikolongin Yoshida kuat please tunggu dulu ada yang support juga pemain langsung pressure fuck waduh gue gak siap sih lawan tim-tim big gun press kayak gini after berhasil lolos after come on dapet dapet lagi anjir baru kali ini baru kali ini mas Zerawi cabut ke Newcastle dari Bayern kita press balik mereka pake 4 back kan ya pressure kita agak sedikit berhasil tuh barusan awas kita di pressure balik nih naikin dulu aja joli after Alex puk kasih ke tengah maksudnya kasih ke Yoshida Elhamadi broadhead oke ini tugas anda juga prone buat potong-potong bola Elhamadi melebar dia ke kiri oke gagal Palmer kuat mer kuat mer bola kita udah out yes good wah ini lawan yang keras bro ternyata enggak bang jauh bang ya ampun harus banget ya digituin oke 32 menit sudah berlalu belum ada on target buat kita Regan Henry mentok oke sun off wah enggak bisa amar oke good block ini enggak ada target passing akurasi sih karena ini main di cup kan targetnya cuma di liga oke lebar ke tengah Elmizoni Morshi potongan bola jika turn bagus Yoshida Regan Henry saking mentoknya gila donation out posisi itu Misuharu Sakai Elmizoni yo defense fokus Regan Henry dapet Jolie ini PC berapa sih redback mereka Jolie maksudnya kasih dikasih dikasih Henry oke 1 menit menuju injury time berhasil dipotong oleh Kusanov Palmer halftime ternyata ya ini objektif sudah selesai dari pemain academy kita bisa main pemain lebih pengalaman di tengah dan di depan kita bisa ganti Yoshida enggak ada on target sama sekali coy oke enggak apa-apa ya karena lawan kita pakai gegenpress dan 4-2-3-1 1 shot doang dari mereka nanti dia menit 60 mungkin yuk kick off bapa kedua dilakukan oleh Ipswich Amar dapet defense yang bagus sih itu Brothead Morshi salah passing dia Rob after ah ternyata itu pancingan bagus Alex Spook Jolly after sabar iya good control Henry kosong Amar Palmer Yoshida oke kontrol bola yang bagus Palmer Amar ada ruang tembak kaki kiri deflect dan gagal kenapa dipaksa kaki kiri pakai aja kaki kanan Elhamadi after ada bisa ini buat buat serangan lagi kita Jolly after Alex Spook kasih tiang ja lu Regan Henry offset kali ya tadi oke bolt up dari bawah dia Davis Yoshida ayo boleh bro wih 3 pemain oke panic keeper Kusanov duel dengan Elhamadi sama-sama negara dari Asia Jacob Thorn Regan Henry ada ruang tembak Jolly shooting kaki kiri Julie akhirnya tembus on target oke dengan Henry dan kita rotasi dulu sih masukin Elisin oke 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 Yoshida cukup ya thank you terus Garcia ganti Amar perlu gak ya masukin Larsen O'Connor sih yang kita perlu sih O'Connor main di kanan Palmer main ke kiri ya terus di kirinya sabar dulu aja yoo 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 longguk gak bawa lagi oke thank you Yoshida Amar oh ganti pemain juga ternyata ibu switch Alhamdulillah ditarik keluar Hears masuk Hears Oke kasih pendek Harry Payne Oh after nyerahnya Payne gak mau gue mainin ya Wah peluang pertama tuh Click header Oke Henry kasih pendek Garcia Kasih tiang jauh Eli Sim Come on Goal perdana di Karabokat dari Eli Sim 1-0 Kita unggul atas Siapa lo kita Ipswich Astaga Garcia masuk Sim masuk dan membuahkan hasil Click header Gagal di save oleh keeper mereka 1-0 trainer unggul atas Ipswich Nunjuk apa bang Nunjuk apa bang Oke 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 Ya semoga ini menjadi pembeda Sudah jelas Kita unggul terlebih dahulu Kita buat permainan mereka Gak berkembang bang Oke Bangun lagi build up serangan ini mereka Boots Boots Davis Sim Kuat Alah gak dapet ternyata Gagal Jagab Throne dapet Kusanov Good defense Awas mereka gegen press Mitsuharu Oke Build up support Weh 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 Tiga pemain itu ngapain disitu bang Ah gagal repeter Tenang amat itu Waduh kepancing saya Mitsuharu kejar Mitsuharu Jacob Throne Counter attack Jolie Tim kuat Garcia Wah hilang Kakbisan tenaga Ape gimana itu Garcia Kusanov Ganjaran bola yang bagus 15 minute terakhir Weh bahaya bro Itu bro Wood O'Connor Shit good defense Oh eh Eh hampir Garcia Garcia oke Menerobos ke tengah dengan santainya Aptor dengan Henry Alah Ini terlalu ambil resiko Kita main Press sih Books Oke press terus Oke digocek 6 menit sisa Jolie Come on Garcia Garcia Lari bro Aduh kuat 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 Press press Yes Good Good Wow Wow Ini bahaya Ini bahaya bro 3 menit sisa Ah Shit Astaga Kebobolan kita Ini takhir Gak ada yang bisa ngejar Ternyata Fuck Satu-satu Iya Ini terlalu bahaya sih Mainin Mitsuharu Dia udah ngeblok sih Tapi badannya burn Gak mental Sama sekali Masih ada waktu sih Satu menit Larson Ini gua harus siapin buat Aduh penalti gak sih Pahitnya Pahitnya gitu loh Duartes sama nobel bagus mana Oh ya nobel sih Yuk Gak tau nih Wasit ngasih waktu berapa menit Jolie Larson Palmer Mitsuharu Walah Noble Jolie Noble Gak Ah full team Aduh guys Sayang banget Kita gagal manfaatin Peluang kemenangan ini loh Sampai harus ada penalti Satu-satu full time Wah ini Winger mereka sih Gila-gila semua bang Baru nyampe run kedua sih Udah nyampe Aduh penalti aja kita nih Musim lalu sih Run pertama langsung udah penalti Ya Kita udah Ada lima pemain yang udah nyentuh 63 sih Oh better Dari mereka harusnya Dua pemain mereka tuh Ada yang cuma 48 Yuk pede aja udah Yakin aja Mekgi Eh Leewood Oke Regan Henry Cukup keteng aja Regan Henry Please Regan Henry Come on 1-0 Transmair Chaplin Cap Wah ketengah juga dia Fuck Jolie Charlie Jolie Charlie Jolie Please Come on 2-1 Broadhead Broadhead Eh itu udah ketebak Anjir Sim Ellie Sim Cukup ketengah Come on Ketenangannya itu Ellie Sim Here's Aduh itu kalo kebaca sih Ketepis itu gue yakin Garcia Please Garcia Yes 4-3 Burn Oh my god Kusanov Ayo Kusanov Come on Ini Ini moment L moment Wood Kemana anda akan pergi Davis Please Ketengah kah Oh tidak Masih berlanjut Noble Pendendang ke enam Noble Yes Come on Ini gue gak bisa Nebak sama sekali Loh bro Wolfen Dan Ini cuma 40 Padahal rating penaltinya dia Wolfen Dan Wolfen Dan Let's go Ini dia penyelamat kita Lee Wood Penendang ke enam Gagal Dari Oop switch Yang membuatkan kita lolos Keraun ketiga Karabokap Keren banget Tendangannya pak Ajir Itu refleksnya Keren banget sih Di tepis Iya Itu dia Thank you Lee Wood Anda Kali ini Menjadi penyelamat saya Thank you Full time Ya Walaupun Kita bisa Menang 90 menit Harusnya Tapi Harus ditunggu Sampai ke Dramado penalti Ini agak kejam Sih Dini 90 Bang Tapi at least Dari kita sih Gak ada yang gagal Penaltinya ya Masuk semua Ya dari penalti Kita menang 65 Pemen terbaik Dari pemain mereka Live Davis Leftback Coba deh Leftback sama Redback Mereka tuh Siapa tadi Donasi Nginya punya Pace berapa sih Aku penasaran aja Gitu loh Emu imbang Sama Cardiff Siapa yang menang Aduh penalti dong Berarti Ya kali baru round Kedua itu match Pertamanya Emu di Karabokap Kalau kalah sih Sedih sih Oke What did you make Of the game How please are you That your team Went through We keep our Our head Ya ini hitungannya Berarti kita imbang ya Kalau secara 90 menit Gak kalah lah Dalam artian Sakai Aduh Serem sih Serem Serem Ngeliat Sakai main Pace yang gak mumpuni Gitu Ketemu tim yang Ngandelin Kecepatan Apalagi lawan kita kan Punya pace yang Bagus-bagus banget Tadi Sampai kebobolan pun Harus Ya Lewat Sayap gitu loh Oke Ini David John Dapet tawaran langsung Dari Gillingham 250 ribu Bisa deal Di angka 290 ribu Kita deal gate aja gak sih Ini 470 Coba Sorry Walker Sorry Longgo Ya kali anda mau egois Masa Gak mau ngasih kesempatan Buat pemain lain gitu loh Oke Terus Jolie All Out Energy Regen Henry Energi Fokus Larsen Perfone Fokus Paint All Out Performance Garcia Balance O'Connor Balance Kusanov Kusanov Energi Fokus Turnbull All Out Performance Norris juga Sim Balance Amar cukup di balance Rob After All Out Energy Longgo All Out Performance Cekup Thorn Cekup Thorn Energy Fokus Noble Perform Fokus Noah Palmer Main Full dia Siapa lagi? Yoshida Morgan Aman Alex Puk Alex Puk juga sih Pace nya masih perlu di Boost itu Oke Muscara masih bisa progress Dan sisanya aman Terus kita advance Ini jadul belum ya Belum berubah ya Iya belum-belum ada Jadi kita bisa advance dulu Ke pertandingan lawan Huddersfield Jadi ada 3 hari Jones dapat tawaran Yoshida dapat tawaran Tapi Kenta Kenta sih enggak Enggak akan Enggak akan ya Kalian tahu ya Dari statement awal gue Terus Lloyd Jones ditawar Sama Reksam Rival kita Wah ini sih Bisa kita negosiasi dulu Enggak sih Terus si James Neal ditawar Sama RC Lens Wow Kita udah gak butuh dana Sebenernya Tapi at least Satu pemain lagi Boleh kita jual Sebentar Saya lihat opsi dulu ya Ini kalau kayak gini Bahaya sih Squad hub Coba Dua arti itu Siapa tadi yang ditawar Nil ya Wah bagus banget sih pak Masalahnya memang Waduh Bingung nih Ya yang sudah pasti dulu aja lah ya Si Jones Kita negosiasi Bisa dapet yang ke-750 ribu katanya Coba ya Coba ya Coba ya Wak Coba 1 juta kali Kalau mau Ini kalau 1 juta berhasil Ini Keuangan kita kembali nih Wah langsung ditolak ternyata pak Nil ya Nil ya Oke 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 Gini aja Si ini kan belum kelar tuh Si Wood kan Kita coba delegate Di angka Believe it or not Kita lihat Mau gak lens Dengan harga 4 juta pounds Buat pemain Dengan usia 16 tahun Rating 66 Ya advance lagi Oke Wood deal Aman sih keuangan kita udah Ternyata Ya Connor Wood Thank you bro Semua Jasa-jasa anda di Trendware Walaupun gak bisa gue bawa Sampai Progress ke depan Tapi ya Banyak faktor yang gue pertimbangkan Untuk mempertahankan anda 1,4 Stock City Price rating Oke A Aman Ya emang Best possible delay Di angka 1,4 Ada 3 inbox Ada 3 inbox ternyata Wood sold Nil Waduh langsung ditolak Sama Lance ternyata Oke di reject Ternyata sama Rexham 1 juta Dan ada tawaran baru 730 ribu Dari Cheltenham Town Ya ini negosiasi aja Berarti Mungkin 1 juta Ketinggian 750 ribu Katanya bisa Best possible dealnya Ya gimana Kliwini 850 ribu WNC Mau Tapi begitu Kejamnya Kalau emang Ternyata Harganya 1 juta Itu Jahat sih Berarti Progress Academy Ini berhasil Sekali ya Oke udah Kita masuk Ke match day Dan ternyata Ini tanggal 31 juga Jadi Kita akan Menghadapi Huddersfield Saat ini Kita ada Di peringkat Pertama 5 pertandingan 5 kemenangan Cetak 14 gol Kebobolan 3 gol Dan ini Kita bakal Uwe Dan ini Kita harus Manfaatin Pertandingan Uwe ini Terus John Sell agreement Oh mau 300 ribu Pounds Ya accept Ayo coba Buat David John Pertandingan terakhir Sekaligus Ini tanggal 31 juga Kita cek News dulu Hellas Verona Seal Victor Johansson Ke Dari mana Dia ini Oh dari Rotterham Ke Hellas Verona Lucas Paketa Ke Liverpool Wow Atletico Madrid Datengin Kasemiro 36 juta Masih ada Value nya Ternyata Kasemiro Stock City Connorwood Debut Jangan ada berita Apa-apa lagi Ya Kalau bisa sih Moskera Ini langsung Debut Sih Oke 42 31 Juga Dengan Tactical Vision Wing Play Oke Lima pertandingan terakhir Mereka Lima Kalinya Itu Tiga Kali Imbak Tiga Kali Menang Satu Kali Imbak Satu Kali Kalah 4411 Midfield Ternyata Yuk Coba kita Cek Moskera Waduh Masih kuning Sharpness nya 56 Sim Duet sama Sounders Longgo Kembali Masuk Oh iya 56 Bang Sharpness nya Kurang Banget Jadi Belum bisa Kita Kasih Kesempatan Di episode Berikutnya Berarti Terus Amar Gue Coba Istirahatin Kita Bakal Kasih Kesempatan Buat Yoshi Nil Sama Yoshida Jacob Thorn Ganti Dulu Morgan Belum Dafti Kesempatan Lagi Ya Sudah Seperti Ini Dulu Aja Dengan Kita Pake Jarsi Uwe Serius Oh iya Ya Semestinya Memang 5 menit Difficulty ultimate Dari markasnya Hadarsfield Oh sore Main sore Parti clear Oke Dari Kirkles Stadium Mari Ini lanjutan EAV League 1 Match day ke Berapa 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 Lupa 6 Ya Karena Dua pertandingan Di Liga Satu pertandingan Di Emirates Efek Eh Karabokap Oke Harapan terbaik sih Masih bisa ngejaga Unbeaten aja Udah Clean shit Nggak usah terlalu kejar Ini laga away Goal yang penting Kita ada target 50 goal Dari Stadium Objective Siapa ini Disorot terus Wah Stadionnya Authentic ya Pak ya Ternyata Dia ada di peringkat ketujuh Kita peringkat pertama Tentu harapan terbaik mereka adalah Ngalahin kita Dan ngasih kekalahan pertama Buat Runway Rovers Di musim ini Ya Let's go Hmm Ngebug tuh kayaknya Oke 4-4 Satu-satu Di depan ada Danny Ward Brahim Madiara Ada Pat Jones Di tengah ada Austerville Dan Tom Ini ratingnya 60-an semua Ada Oh Sorba Thomas Tadi yang disorot terus ya Jahem Headley Mikkel Helik Ada Yuta Nakayama Oliver Turton Dan Chris Maxwell Keeper mereka Oke Kick-off block pertama Huddersfield Versus Tranmer Dalam lanjutan EFL League 1 MESD ke-6 MESD ke-6 MESD ke-6 MESD ke-6 Let's go Let's go Super White Army Thomas Ini winger mereka Ternyata ya Norris Potongan bola yang bagus Kusanoff Fokus Jordan Turnbull Norris Turnbull Kusanoff Lebar kanan Terlalu jauh Okaner ternyata Yah jatuh bro Dipotong lagi ternyata Hati-hati Okaner Longgo Kusanoff Norris Pain Gagal kontrol bolanya Pain Oke Thomas Tiara Kasih ke tengah Austerfield Ward Turnbull Dapet Okaner Garcia Sim Kuat Nice pass Sounders Garcia Oke Build up lagi True ball Alice Sim Kontrol bola Diambil oleh Helix Ternyata Nakayama Gagal dapet Waduh Disikat sama Sim Itu pemain lawan Play on Nice Turnbull Sim Nah itu bola-bola Kayak gitu Kita bisa menfaatin Bang Aduh Gak dapet Gile Dua pemain Dilewatin Iopenda Aduh Jorok banget Pemain kita ya Mainnya Norris Nah itu baru Bagus Defense-nya tuh Turnbull Longgo Garcia True ball Tim Kuat Gila Dua pemain Yang mantau Kuat Okaner Gak Kasih ke musuh Tapi bang Garcia Kejar 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 Shit Lewat bro T Wuh Ini sulit sekali Ternyata Okaner Good defense 23 menit Belum ada on target Dari kedua tim Wah bener-bener Gue Harus adaptasi Ini dengan Pressure-pressure Kayak gini Sim Onside Sim Wih Offside Ternyata Garcia Apanya Offside Astaga Ujung Sepatu Shit Hah Open Cedera Disikat Siapa Itu dia Tadi ya Oh Disikat Tama Terumbull Bro Connor Dapat Pain Sim Kasih ke kanan Contr attack Ini dari Garcia Sim Shooting ke kanan Sim Kasih ke tengah Pain Ada Norris Muncul dari second line Waduh Waduh di block Waduh di block Ya ampun Dia ajak lari lagi Okaner Good defense Uh Tenang sekali Bro Garcia Bahaya Bahaya Pain Ditonton Ditonton doang Anjir Ini Kita bisa Jelasin Objektif Alah Wah ini Gak bener Yang main ini Austerfield Garcia Garcia Dapat harusnya Nice Sim Sabar Oke Tiga menit kok Masih ada waktu Saya cari boleh sejauh itu Sim Ada ruang tuh Sim Sim Kaki kiri Placing Sim Sim What a goal By Eli Sim Gue gak usah berkata-kata sih Dengan goal ini Berarti Jangan pernah beri ruang Untuk Eli Sim Dimanapun Respect Eli Sim Penampilan kedua Sebagai starter Dari awal Cetak Dua goal Hening langsung Kiri kelas stadium 1-0 Trenmer Atas Huddersfield Dan dia gak kartu kuning Tadi yang ngelakuin pelanggaran Thomas Ini Norris bro Jangan macem-macem anda Habis udah What it Wow Wow Ini goal keren banget bro Ini goal keren banget sih Dua attempt Satu goal Dua-duanya on target Dia Dapat attempt Oke 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 Bawah pertama Waduh 84% Passing akurasi Emang berasa sih Gue buruk banget tadi Bawah pertama Kickoff Bawah kedua Ya at least Kita harus Banyakin Passing berhasil Berarti Di bawah kedua Buat naikin Ya seenggaknya 86 lah ya Ya kickoff Kita lakukan Dari Trenmer Overs Longgo Turnball Itu hitungannya gak salah Passing ya Intercept mereka Oke itu yang jauh untuk mereka Incer Nah Garcia Gak ada yang ngawal padahal Sepanik itu Sim Dikawal dia Ward Kusano Good defense Sim Kontrol ball yang bagus Garcia Longgo Kosong tuh Wah lah Sounders Ayo dong Jangan salah passing terus Yuk 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 Helik Thomas Bingung dia Tengahnya rapet banget Soalnya Nakayama Oke Hampir dapet Garcia Helik Yuk mereka main lebar banget ini Kusanov Pancing itu anda Gak apa-apa Tapi pressnya Tulus Alah Hilang momen Sudah Austerville Oke fokus Di arah Oke full penguasaan dari mereka Setengah lapangan Wah pelanggaran Sounders Jail sih memang Bola udah di passing Iya kena deh Itu gak kartu kuning Waduh Sim Kaget apa gimana sih ini ya Staminanya sih perlu kita Latih sih Oke Oke rotasi tadi dari pemain mereka itu ya Masuk minit 66 Ini kasumu Ini kasumu Mantan pemain Mkdons David Kasumu Ah lolos kan Thank you Thank you Yushida di sini Yushida di sini Yushida di tengah kayaknya gak akan bisa berkembang sih Walaupun kita Walaupun kita ya bisa sih kejar 2 gol harusnya Apter masuk sebagai super sub lagi-lagi Harapan terbaik adalah Ini work Thomas Apter amanin bola Ada kasumu Good block O'Connor Bukan sebelum penguasaan Tim gak jadi gue ganti Oh pasti ngembang dari Sim Apter Kasih tengah Charlie Jolie Shooting ke kiri Jolie Fuck tiang Garsinya dapet Sim Itu Sim udah minta bola bang Larson Sim Shooting Sim Indah memang Melihat sebuah Pemain yang kita datang Secara effort dan secara beli Bisa berkembang dan bisa sukses di tim ini Brace Elisim Kaki kiri Tenang sekali dia Wah Sochabel reaksinya semangat bahagia sekali sih Untung gue gak jadi ganti tadi dia Oke 2 gol sudah kita cetak Aman Oke Headly Terus 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 Oke Jolie 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 Potong bolanya Oh ketinggalan Garcia Khusanov Ayo terus aja Khusanov Lanjutin Oke bagus Kita jangan Buat berkembang lah Wih Panik Khusanov udah balik ke belakang Nice Larson Rob after Sim Diganggu dia Ditarik itu barusan Noble Rob after Sim Shooting Dia encert yang deket sih Nice banget Kita masih bisa ganti satu main lagi ya Ya Neil masuk lah Ganti Garcia Hampir hat-trick dia pak Neil Dan sudah pasti dia jadi pahlawan Di pertandingan ini Tersia ganti ya Oke noble bakal ambil Lah pergantian pemain lagi Ior penda tarik keluar Matos masuk Oke noble Gagal Kasumu amankan bola Nil Oke sabar lagi Nil Larson Larson Kosong itu O'Connor Stasi tengah Gagal Kasumu Oke oke fokus Fokus Satu lawan dua Iya mau kemana dia Gak kepenting saya Ternyata ya Gak kepenting saya ternyata ya Baru balik semua poin saya pak Mau kemana anda Taman waktu 3 menit Masih ya Full time gak apa-apa 2-0 Dan clean sheet kita dapat 3 pertandingan di episode ini 3 kemenangan Manis sekali Walaupun kita belum bisa kasih debut Buat Moschera Ya at least Dia udah nonton kita Dengan kebahagiaan Kemenangan Eli sim 4 attempt 2 gol Terima kasih sim Dengan harga anda Yang tidak terlalu besar Tapi Sudah jelas Anda punya kualitas Disini Di menit 44 Dan 75 Eli sim Respect bro Oh dapet Masih pas yang akurasi 87% Itu dia maksud gue Kita naik 3% lah ya Lumayan Dan position udah Gak usah dipungkiri lagi Pemain terbaik sim Sudah jelas Yang cetak asis Apter sama Larson Lagi-lagi kan Apter njiptain peluang hal yang Ya dia pemain Super sub gitu Memang udah jelas Berarti musim Eh setelah ini Masuk ke bulan September Bakal ada pengumuman Shortlist POTM dong Player of the month Ya kalau gak joli Ya harusnya sim Bisa dapet sih Moschera I want her To wait To wait a bit Iya betul sih Karena sharpness Ini gak bisa memungkinkan Kalau buat kita kasih Kesempatan Next pertandingan deh Udah pasti bisa anda main Sim Hikep ke tim display Masalahnya role dia Krusial kan Si Moschera ini Ya Masuk ke 10 jam terakhir Deadline day Kita selesaikan aja udah Ya Kita advance One hour Eh alah Atur dulu ini Training plan bang Oh belum bisa ya Masih belum ganti hari Ya harus advance One hour sih Masih ada beberapa Pemain kan yang lagi Proses negosiasi Nah ini maksudnya Siapa nih yang cabut Lloyd Jones Iya kan Iya Lloyd Jones ke Charltonham 850 ribu pounds Oke Sip B Oke Bisa deal Dia gak 1 juta Padahal tapi ya sudah Gak apa-apa Tuh kita Datangin dia Gratis juga kan Oke Siapa lagi yang masih Proses negosiasi ya David Jones Oke Ya sambil chill Tipis-tipis tuh Ngeliat Hasil dari Negosiasi Esposito ke Kemana itu Tim Spanyol kayaknya Oke Sudah deal juga Berarti udah selesai ya Pemain yang lagi Proses negosiasi Di tim kita Ini pemain Akademi yang kita Baru masukin dari Nigeria Ternyata udah kejual lagi Ke Gillingham 300 ribu pounds Press rating Ah Ya udah Ya bisa ditambah 40 ribu lagi sih sebenernya Tapi ya sudah Oke Berarti langsung saja Kita skip deadline day Deadline day Ya Sip Tanpa perlu di advance Jadi kita sudah selesai Dan Lawan berikutnya pun Belum ketahuan Di Karabokap ya Oh iya Raja terakhir bang Langsung dikasih Di round ketiga Ya sudah Itu masih Ada persiapan berapa lagi Sebulan lagi Kita buat ketemu Siti 1 Oktober Jadi fokus dulu Ke 5 pertandingan 6 pertandingan Yang ada di bulan September 5 pertandingan Liga 1 pertandingan Cup Di BSM Trophy Jadi gue rasa cukup Dan Kita lanjut lagi nanti Di episode berikutnya Gue Kemp Channel pamit See you in the next video Bye bye I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step I'm going to see you in the next video